Dari Ketamatan Sawangan, di Ketamatan Depan 1, Ketamatan Sawangan itu 3 markas, Ketamatan Mungkir yang punya Ketamatan 1. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, lau ha'ala wa ta'ilabilah, dulur-dulur semua, Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kami kehadiran tamu yang sangat istimewa, beliau adalah Ustadz Wujud, beliau adalah pengurus Yayasan Al-Furqan, sebuah Yayasan Islam yang saat ini mempunyai 19 divisi, 19 lembaga pendidikan yang berada di Magelang. Dan akan banyak hal yang sangat inspiratif yang nanti akan kita dengar dari beliau terkait dengan dunia pendidikan mungkin, dengan dunia dakwah yang selama ini beliau geluti. Oke, selanjutnya akan kita sapa beliau, ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali, Jaya Kumuluhair, atas kehadirannya pada hari ini. Jadi hari ini tadi beliau ini lagi ngisi pengajian di Pondo Al-Ma'un, ya. Kemudian kersos hingga di desa Cusun Sikembang ini, karena kebetulan masjid yang didirikan di sini, ada masjid jamilah itu adalah salah satunya dulu melalui, dibangun melalui kontribusi dari Ustadz Wujud. Nah, Ustadz Wujud, kami ini sangat tertarik sekali untuk mengetahui bagaimana kiprah Ustadz Wujud ini dalam mengembangkan lembaga pendidikan dakwah yang sangat banyak, sangat besar, ya. Kalau 19 itu berapa ribu saja santrinya, gitu, dan kemudian dari santri-santrinya pun tersebar di mana-mana, dan juga ada yang sampai ke Timur Tengah, pulang lagi ke Indonesia menjadi Ustadz-Ustadz, gitu. Sudah berapa tahun, Ustadz, bergerak di bidang ini, setelahnya pendidikan dakwah di pesantren, gitu, di Afurqon, gitu, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap nekmat Tuhanmu, enggaklah engkau bisa ceritakan, enggaklah engkau bisa sampaikan kepada yang lain. Agar dengan disampaikan kepada yang lain, semoga nekmat ini terus bertambah, bertambah, apa namanya, berjalan dengan lancar, yang diberikan tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas doa-doa mereka. Kalau saya disampaikan kepada saya dari Pak Bambang, ya? Bawo, saya Bawo. Pak Bawo, ya. Kapan kita mulai kegiatan pendidikan yang ada di Magelang? Sebenarnya belum lama. Belum lama, ya. Kita memulai kegiatan pendidikan itu semenjak Merapi, meletus tahun 2010. 2010. Dan itu berarti baru 12 tahun terakhir. Padangkali, ya karena doa dari banyak pihak, sehingga kemudian menjadi sebab dimudahkan dan digambangkan kegiatan pendidikan yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang benar, kita punya lima markas di Magelang, tiga di Kecamatan Sawangan, satu di Kecamatan Dugun, dan satu di Kecamatan Mungkit. dari lima markas ini, markas yang pertama, ada TK, ada ST, dan semoga dimudahkan, tahun depan ada pondok Sanawi Alia Putri, Taufidul Quran, yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama, barangkali, tahun besok sudah tidak, tidak tercukupi jumlah santri dengan tempat yang kita miliki, sehingga, akan, bertambah lagi jumlah, yang kita, miliki begitu. Semuanya, kalau tadi sebut ada 19 lembaga, itu ada di lima markas, dan terdiri dari empat sekelas TK, empat TK, kemudian ada tiga sekelas SD, karena SD kita ada yang ke Dignas, ada yang ke Depak, dan ada yang PKBM. Oh, ada tiga konser yang berbeda ya? Iya, jadi ada 4 TK, 4 SD, kemudian ada Sanawi Alia tiga, ada Ma'at Alinya dua putra putri, dan ada Ma'at Taufidnya dua putra putri, Masya Allah, kompletan. Dan beberapa saat yang lalu, sempat kita punya, markas, ilmu Lajamah, yakni tempat pelidikan, gaya Yaman, kelas Mula Jammah, yang sesungguhnya kelas ini adalah, berbanding, belok dengan, klasikal, kalau sistem klasikal adalah, sistem kelas, kalau sistem Mula Jammah ini sistem kitab, jadi apa, lebih kepada, kalau, moving class gitu ya, moving class ya, santrinya yang mendatangi Ustadz gitu, iya, jadi, diutamakan, menyelesaikan satu kitab, satu materi, dengan satu Ustadz, oh, satu kitab dengan satu Ustadz gitu ya, dengan satu Ustadz, jadi satu kitab, sampai selesai satu, jadi, kalau klasikal kan, beberapa materi pelajaran dipelajari, kemudian, dengan banyak Ustadz, Ustadz, ya tentu, masing-masing sistem ini ada, ada kurang, lebihnya begitu, dan, mohon doanya, Insya Allah, dalam beberapa bulan ke depan, kita ingin punya pesantren yang, yang mungkin, agak unik barangkali, kita, ingin punya pesantren Manullah, yang, cantrinya adalah, Ta'amir-Ta'amir Masjid, Masya Allah, Ta'amir-Ta'amir Masjid, karena kebetulan kita kenal, sama Ta'amir Masjid di Melantul, di, Wano Sari, di Wano Giri, di, Eromoko, dan, beberapa banyak yang lain, kita berharap, kalau ada di antara, Ta'amir Masjidnya, yang perlu untuk di, di, apa, di training begitu, sehingga bisa khutbah, bisa ceramah, maka kita persilahkan, di, lembaga pendidikan ini, dan kita sedang, bangun tempatnya, Masya Allah, mudah-mudahan, tahun ajaran baru, besok, bisa kita, mulai kegiatannya begitu, karena, ternyata, tidak sikit, di antara, masyid-masyid di gunung itu, yang, kalau khutbah, yang tidak datang, itu mereka, tidak sholat Jum'ah, masya Allah, tidak sholat Jum'ah, maka anda berani, berdiri, jadi khutbah, nah ini, kita ingin supaya, itu bisa kita, bisa kita, bisa kita, bisa kita, bisa kita, hindarkan begitu, sehingga, masyid-masyid, yang, ada di pegunungan itu, tidak harus, menunggu khutbah, dari bawah, kalau lah khutbahnya, tidak datang, mereka juga, tidak sampai harus, melipurkan, sholat Jum'ahnya, begitu, itu, pertama, barangkali, kemudian, yang keduanya, kalau tadi, saya sampaikan, fa'amma binikmati, rabbika, fahadis, mereka terhadap, nema Tuhan, muhndalah, engkau ceritakan, nah sesungguhnya, apa yang kita, miliki hari ini, semuanya, adalah, fadilun minallah, subhanahu wa ta'ala, dan bukan, karena, semata-mata, mimpi, lebih dari itu, kita cerita, sedikit, tentang, markas kita, yang pertama, markas kita, yang pertama itu, sekitar, tahun, 2010-an, ketika itu, toko-toko, masyarakat, meminta, kepada kita, untuk, bikin sekolah, karena, di sana, ada kegiatan, kristianisasi, sebagaimana, mereka juga, punya sekolah gratis, dan sebagainya, mereka berharap, kita juga punya sekolah gratis, untuk anak-anak mereka, dan, karena, markas yang pertama, ketika kita, ada itu, menyaris, kita tidak punya, uang seru, apa pun, begitu, kita pakai, rumah warga, seorang janda, rumah yang, kita sebut, semi permanen, begitu, bangunan, hanya, batakus, satu meter, atasnya, kayu, dengan modal, siswa, 8 TK, dengan, 2 ustazah, 8 orang, anak, 2 ustazah, yang kemudian, ketika SD nya, dari 8 tinggal, 2, dengan 2, dengan, dari 8, jadi 2, kata pertama ini, ternyata, di sekolah, markas yang pertama ini, hari ini ada TK, ada SD, dan, tahun besok, insya Allah, ada Sanawiyah, Aliyah Putri, untuk, mahatabutukur'u, dan muridnya, sepertinya, tidak kurang dari, 400-an, Masya Allah, dari semula, 8 itu, jadi, itu yang pertama, kemudian, markas yang kedua, atas keinginan, tokoh-tokoh masyarakat, mereka berharap, kita punya sekolah, akhirnya, kita bikin sekolah TK, pakai rumah warga juga, pakai rumah warga juga, murid 12, dengan usaha ada 2 juga, dan rumah itu, bahkan sampai hari ini, masih kita pakai, walaupun, sudah tidak ada, lembaga pendidikannya, karena ternyata, dengan idun Allah, setelah rumah ini, kita pakai 5 tahun, kita, kita beri tanah, terus kita bangun-bangunan, sekarang TK-nya juga, sudah ada bangunannya, SD-nya juga ada bangunannya, yang kemarin, sempat kita bikin, kelas mula jamaah itu, 6 bulan, dan sekarang, kita pindah ke Solo, ke Dr. Sobjana Baswedan, dan di situ, juga insya Allah, kita akan bikin pondo, untuk, apa, untuk, untuk manulah, jadi pondo untuk, orang-orang tua, dan targetnya, kepada tamir-tamir masjid, yang kenal sama kita, atau yang, kita kenal mereka, itu markas yang kedua, markas yang ketiga, yang kita sebut sekarang, adalah pondo, pesantai, berkumpulkan alih kelas, dulu modelnya, hanya, masjid, sama rumah ustad, wakaf dari, seorang ibu, penjual, cabi, Masya Allah, tidak sembarang cabi, karena ternyata, untuk jadi masjid, plus tananya, plus rumah ustad itu, boleh mengeluarkan, tidak kurang dari, tiga, kurang dari, tiga miliar, dari bisnis cabinya itu, dari bisnis cabinya itu, masuk, tiga setengah miliar, tiga setengah miliar, tiga miliar, tiga miliar itu, beli tanah lima ribu meter, plus masjid, plus rumah ustad itu, ketika kita, berteman sama masyarakat, karena masyarakat itu, tiga puluh persen muslim, tujuh puluh persen kristian, cuma lima belas kakak yang muslim, kita kumpul sama masyarakat, ketika kita membangun, dan mereka bertanya, ustad, nanti kalau sudah selesai, mau untuk apa? Saya bilang, untuk masjid musafir, karena dari Melabak, sampai Boyolali, dari Melabak, sampai Kopeng, salah tiga, tidak ada masjid, masjid banyak, tetapi yang, yang cukup untuk parkir, cukup untuk yang sebagainya itu, nyaris tidak ada, dan, markas yang ketiga ini termasuk, lebar halamannya, dan sebagainya, sehingga kalau musafir itu, mau sholat dan sebagainya, sangat nyaman, selain airnya juga bersih, dan sebagainya, dan masyarakat semuanya, sudah punya masjid, masih kecil, di atas kantor, KUA, setelah masih selesai, kita bangun, saya bilang, ini masih untuk musafir, kalau sama-sama nanti ada lebihnya, ya, plus TPA, kalau nanti ada lebihnya, ya, plus TK, atau apa, begitu, belum pernah terpikir, itu nanti akan ada, pondok Tafitnya, dan PG-nya, jadi kita hanya berpikir, ada TK sekilanya, dan ternyata betul, setelah masih dibangun, masyarakat juga, pindah ke masjid kita, yang pertama, yang kedua musafir juga, sholat di situ, selanjutnya TPA berjalan, setelah TPA, kemudian, ada TK, setelah TK ada SD, dan hari ini, ada TK, ada SD, ada Sanawiyah Aliyah, Tafit Al-Quran. Berapa ribu itu Pak Anus, yang sekarang di Sanawiyah? Kalau tanahnya, tanahnya sih, ada 5000 meter, tapi santrinya, karena kemarin-kemarin, kita berjalannya, bertahap, jadi, TK dulu, setelah itu ada SD, setelah itu, baru kita bersambangkan, lantai satu, lantai satu, lantai satu, terus lantai dua, juga separuh, lantai dua separuh, sekarang sudah habis, 5000 meter itu, tinggal halamannya saja, yang mengembirakan, walaupun, di atas tanah ini, di tempat ini, hanya 15 kakak yang muslim, sebelum pandemi kemarin, kita punya acara, Ramadan itu, buka puasa, setiap hari ahad, dan, yang datang adalah, masyarakat, sekitar, kemarin, sudah di, nominal, 4500 porsi, setiap hari ahad itu, dan mereka datang, di gunung-gunung, ada bawa sepeda, jalan kaki, bawa LHP, bawa truk, untuk ngaji bersama, dan buka bersama, di tempat itu, di tempat, masyarakat, muslimnya, cuma 15 kakak, kemudian, barangkali ada, mungkin semacam pertanyaan, yang pertama, apakah kemudian, karena kita di, tempat yang minoritas, ada, rintangan, dan sebagainya, saya sering, menyampaikan kawan, karena kita, tidak cari musuh, ya orang juga, tidak musuh kita, kadang-kadang, yang terjadi, di banyak tempat, itu memang, kita cari musuh, orang-orang, yang musuh kita, dengan bahasa, itu bukan, kelompok saya, itu bukan, kawan saya, itu bukan, jamaah saya, perasaan ini, akhirnya, melahirkan, orang juga, menganggap kita, tidak kelompoknya, tidak jamaahnya, begitu, ya selain, Islam kita, mengajarkan, bermuamal, kepada siapa pun, kita, dibenarkan, begitu, bahkan, kepada orang kafir, segalipun, hari ini, lurahnya Kristen, kadusnya Kristen, dan selama, 10 tahun berjalan, Alhamdulillah, tidak ada, rintangan berarti, semua berjalan, atas, s.w.t, di tempat ini, SD-nya, sudah tidak cukup, akhirnya kemarin, kita sudah, kita sudah, kita sudah, wakaf tanah, seribuan meter, terus, di atas tanah ini, kita bangun, masih, 12 x 12, dua tingkat, dan, sekolahan, 10 lokal, Alhamdulillah, sehingga, sehingga, SD-nya, praktis, keluar, 100% dari lokasi, markas yang ketiga itu, tapi, kita tetap anggap, sebagai markas yang, markas yang ketiga, walaupun, yang SD-nya, sudah ada di situ, sekarang, tinggal ada TK, sama, Sanawi Aliyah, dan, soal yang TK-nya, juga cepat apa lambat, kita akan, keluarkan dari situ, sehingga, tinggal, tinggal, Sanawi Aliyah, sahaja, ta'udhu Al-Quran, sehingga, masing-masingnya, nyaman, yang TK-nya, juga nyaman, SD-nya, juga nyaman, Sanawi Aliyah, juga nyaman, begitu, dan, kenapa, sampai seperti ini, yang berjalan, karena, memang, kita dari awal, tidak pernah, punya rencana, apa namanya, sebagaimana, yang kita hasilkan, hari ini, ada, segitambahan, barangkali, eh, donatur kita, yang, kita sebut, pedagang cabai, tadi itu, Ibu, dari, Magelang saja, bukan dari Saudi, dari Magelang saja, eh, dia menghabiskan, uang untuk, beri tanah, sama masjidnya itu, 3 miliar, dengan perjalanan, 9 bulan, pembangunan, ketika itu, kita mulai, bulan apa, saya lupa, tapi terakhirnya, adalah Ramadan, Ramadan itu, bangunan selesai, dengan nominan, 3, 3 miliar, dan, ternyata, dalam satu bulan, Ramadan itu, Awok ganti, donasinya, beliau itu, lebih 3 miliar, dalam satu bulan, jadi, beliau, beliau, memberikan, dananya, 3 miliar, dalam waktu, 9 bulan, Awok bayar, dalam satu bulan, lebih 3 miliar, ini juga, ya, apa namanya, sebagai, pelajaran, bayi kita, bahwa, betul-betul, memang, tidak akan, berkurang harta, karena, di, di, infakan, tidak akan, berkurang harta, ketika, di infakan, dan, sampai hari ini, beliau tidak pernah, tidak pernah, lepas dari, memberi, 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 walaupun, kita juga, tidak pernah meminta, karena, kalau saya, apa namanya, punya, kebiasaan, seorang yang kita, anggap, sebagai, donator itu, bukan, kemudian, dia ngasih, karena kita minta, tetapi, dia penasaran, kepada, apa yang kita, melakukan, sehingga, datang, donasinya, tanpa kita minta, sama sekali, Masya Allah, beberapa hari yang lalu, saya, tanpa meminta, sama sekali, pada seseorang, tiba-tiba, kemudian, seseorang itu, apa namanya, SMS usah, saya mau, ngirim, tabung, apa, oksigen, yang, 4 kibik, ada sekian, yang, yang 6 kibik, ada sekian, yang 2 kibik, ada sekian, ya, ketika dia juga, tanpa saya minta, menitipkan, amanah ini, maka, kita juga, berlomba, barang datang, kita sudah siapkan, yang 4 untuk, Al-Qurqon, yang 4 untuk, salah 3, dan yang 4 untuk, 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 tubani itu, dan masing-masingnya, segera kita laporkan, begitu, kepada beliunya, sehingga beliau, saya inginkan, ketika beliau, ngirim barang ke kita, selain memang, hajat membantu kita, juga, barang ini, sudah tidak sangat, tidak sangat dibutuhkan, begitu, di sana, itu, karena Corona sudah agak berkurang, begitu, maka ketika, apa yang, beliau anggap, sudah tidak sangat, diajatkan, dan kemudian, ternyata kita, apa, menangkapnya dengan serius, bertambah menjadi, apa, semangat dalam beliau, memberikan bantuan, di hari-hari, ke depan, begitu, begitu, kadang, seorang, jadi, dikatakan kepada saya, jadi, dikatakan kepada saya, yang lain, tentang bagaimana, kita, apa, berusaha, menjadi, sebab bertambah, semangatnya, donatur, membantu kita, itu, bukan karena kita, saking pintarnya, bikin proposal, saya, sampai hari ini, lima markas, yang kita punya, itu, saya belum pernah, menulis proposal, selama sesuai, saya tidak pernah ada, proposal tulisan, apa, tidak pernah ada, caranya, bagaimana, itu, sama, saya punya, ada satu, menyampaikan, Ustaz, kalau ada, program akhirat, hubungi saya, syaratnya, cuma satu, apa, yang tahu, cuma Ustaz, sama saya, sama yang tidak selamat, Masya Allah, ada orang seperti itu, Indonesia, atau luar, kita saja, masya Allah, syaratnya, cuma satu, yang tahu, cuma Ustaz, saya, kalau beliau, sama yang tidak selamat, saja, kapan Ustaz, dan saya, tidak, ketika orang seperti ini, saya juga tidak, ini, tidak, tidak terlalu, apa namanya, karena hajat, kemudian kita, tembak gitu, enggak, saya akan, menembak dia, kecuali kalau sudah emergensi, sudah, masjid pamukas itu ya, Tad ya, sanandak, 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 baru kemudian, kita sampaikan, ini pulang, butuh ini, barangkali bisa bantu, oke Ustaz siap, Masya Allah, luar biasa, dan bahkan saya, bapak-bapak denatur, yang saya punya, Alhamdulillah itu, kita sudah kenal, sebelum ketemu, kenal sebelum ketemu, sebelum ketemu, jadi, hanya lewat HP saja, kita kenalnya, sampai hari belum pernah ketemu, sudah ketemu sekali kemarin, jadi, kita cerita, ada seorang, donatur itu, yang saya, sering dibantu, 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 sampai akhirnya, salah seorang kawan itu, mau bikin ambulan, ambulan, sudah punya mobilnya, tetapi dia, tinggal butuh uang 10 juta, untuk, biaya, rehab ya, rehab ambulan, sampai jadi ambulan, karena, saya juga sudah, agak sulit mencari yang lain, tak tembakan, ke salah satu-salat, denatur kita itu, saya bilang, ini ada ambulan, ini tinggal 10 juta, untuk bisa bantu, oke siap, kirim, uang 10 juta ini, setelah itu, kemudian, dikerjakan ambulan ini, sampai, selesai hari pertama itu, sudah ngangkut, pasien ke rumah sakit, kesempatan emas, bagi saya, saya minta, dokumentasinya, terus saya kirimkan ke, bulan ini, ke bulan ini, saya bilang, ini ambulan yang antu bantu, dan hari ini, hari pertama, sudah membawa pasien, ke rumah sakit, kata dia, Pak, saya, carikan saya lokasi ambulan baru, yang ini 10 juta, carikan ambulan baru, saya bilang, jangan, ambulan baru, ambulan bekas saja, supaya bisa lebih berat, dapat banyak ya, terserah Ustaz, tapi ketika dia sempat nyebut, nominan 200 juta, saya juga, apa antara benar sama anda gitu, akhirnya, dalam hitungan hari, di Magelang itu, ada kawan mau bikin ambulan, baru dapat mobilnya, belum dapat biaya, karoserinya, lalu sudah punya biaya, untuk karoserinya, saya tanya begitu, belum Ustaz, berapa kira-kira biayanya, 35 juta, ya oke, saya hubungkan sama bulan, oke Ustaz, saya bayar, langsung dikirim uangnya, 35 juta, berarti dapat, 35 juta, baru dari 200 juta saya, masih banyak saldo, saya nyari-nyari lagi, ada kawan di Jakarta, itu punya ambulan, mau dijual, saya kejar, karena saya, mengira, kalau saya beli, mesti harganya separuh, atau bahkan, kurang dari separuh, kalau harga, asal 100 juta, mungkin saya akan beli, 50 juta nya, ala kulih hal, kemudian kita kejar ambulan ini, keringkat cerita, ambulan ini, hanya butuh perbaikan, kurang lebih 25 juta, sisanya, silakan Ustaz ambil, saya sampaikan, sama donatur ini, ini ada ambulan, kita hanya butuh, perbaikan sekitar 25 juta, bagaimana, saya beli Ustaz, 25 juta, sekarang saya bawa ke, Indi sana sudah, sudah di Indi, berarti saya punya, 35 sama 25, baru berapa, masih susah, masih 140 juta, saya nyari lagi, ambulan second lagi, ambulan second, saya dapat mobil, mobil, saya laporkan, sama, sama donatur ini, ini ada mobil second, harga, ketika itu 70-an juta, 78 juta, sekatnya dia, Ustaz, kayaknya, kayaknya agama hari itu, kalau segitu, biar saya carikan Ustaz katanya, kalau dia carikan, dia nyari, bukan dapat 1, dapat 2, masalah, 70 dapat 2, bukan, kan, dia kan masih ada 1, 140, saya kan baru ambil, 60-nya ini, uang kan ada di sana, tidak sisa ya, jadi ada, jadi akhirnya, bukan 1, dia dapat 2, 2 ambulan, nanti Ustaz, 2 ambulan ini, biar saya kerjakan, saya bikin, apa, bikin mobil ambulannya, nanti saya antar, akhirnya, ambulan yang satu, itu Magelang, ambulan yang kedua, itu DND, ambulan ketiga, salah tiga, ambulan keempat, tuban, dari dia semuanya, uang yang, untuk ambulan ini, Masya Allah, ya, dan Magelang itu juga, bukan saya, Magelang itu, membeli tempat yang lain, karena saya, saya, sudah punya ambulan, barangkir, maka saya tidak ajak, kepada ambulan yang lain, begitu, jadi, beberapa, apa ya, trik-trik seperti itu, yang kita dapat, begitu, itu, merkas yang ketiga, ya, kemudian, merkas yang keempat, karena banyak sekolah, yang ada di sekitarnya, dan, kedekatan kita, sama Muhammad, dia juga sangat, erat, gitu, sehingga, apa, beberapa pihak, ada, mengkhawatirkan, kalau kita bikin, lembaga pendidikan, nanti akan, mengganggu, mengganggu yang lain, begitu, maka kita hanya pakai, untuk kegiatan, TPA, untuk, untuk yang, nah, merkas yang kelima, itu lah, merkas yang lebih mimpi lagi, dalam waktu, tidak lebih, enam tahun, hari ini, ada, Luluk Marjan, ada, BPTK Al-Qurqan, ada, MSU, SD, ada, Mat Ali Putra, Mat Ali Putri, semuanya, tidak lebih, dari, tujuh tahun, kita, dari, tidak, tujuh tahun, dan saat ini, kalau tidak salah, sudah ribuan juga, santrinya ya, kalau, hanya, yang markas kelima, hanya dewasa saja, itu seribuan, jadi, Luluk Marjan, ada, 350-an, 350-an, BPTK, ada, 450-an, 1.700, 200-an, terus Mat Ali ada, Putra ada, 50-an, Putri ada, 60-an, 110-an, kemudian, Mat David, yang Putri ada, 50-an, yang Putra ada, 25-an, 2000-an, itu baru markas, satu markas, tadi ada, ada lima markas ya, MSU, sama TK-nya itu, kurang 200-an, berarti kesimpulannya, apa, ini, mungkin teman-teman, yang juga, ingin, di tempatnya, di daerahnya, pengen juga, bagaimana, membuat lembaga pendidikan, agar dakwah Islam, ini, kemudian masuk ke penjuru-penjuru desa, atau kecamatan, gitu ya, kalau di garis besar tadi, keluhnya itu, dari awal sampai akhir itu, apa yang, yang harus ada di situ, agar, program itu, bisa, lancar, sukses, dan mendapat, selalu mendapat pertolongan Allah, itu ya. Iya, banyak kawan, ketika, ingin, punya, lembaga itu, surveinya ke Magelang, itu pulangnya, tegak, karena mereka, merasa, lebih kaya daripada kita, ketika memulai pendidikan, jadi, mereka akan dapatkan, gambar, ketika kita mulai, bukan ketika kita hari ini, sementara, yang banyak, kawan-kawan menjadi problem, ketika ingin, membuat sebuah, lembaga, sebagainya, mereka baru pikirnya, apa yang kita, rai hari ini, begitu, kita punya, luluk marjan, saumama, ada tanah tua, ada bangunan, ada asrama, ada, bagaimana, kemudian bisa, membuat seperti itu, itu sudah, satu pekerjaan, yang, membutuhkan, senam otak, gitu, tapi ketika kemudian, tidak punya apa-apa, pakai rumah warga, kalau tidak bisa, dipinjemi, ya kita, kita sewa, begitu, terus kita mulai dari yang kecil, mulai dari yang kecil, sehingga kemudian, akan, akan ringan bebanya, begitu, kalau dalam, istilah, Arab itu, ada, ada kalimat, ma la yudra gukulluhu, la yudra gujulluhu, apa yang tidak mungkin diraih semuanya, maka jangan ditinggal semuanya, kalau dari 100, hanya kita mampu 20, ya dari situ kita mulai, Masya Allah ya, kawan-kawan Indi, ketika datang ke Magelang, kemudian pulang dari Magelang, langsung, nyewa tanah, 100 meteran, kemudian di atas tanah ini, dibangun-bangunan semi permanen, 1 meter batakut, di atasnya bambu, di atasnya seng, dan sampai hari ini, bangunan itu masih ada, karena belum habis sewanya, dari situ kemudian, muncul SD, kita bisa beli tanah untuk SD, dibangun juga semi permanen, batakut, bambu, di atasnya seng, Masya Allah, kemudian, belum sampai tamat SD-nya, kita bisa beli tanah, 1,9 hektare, di atas tanah ini, kemudian ada donatur, yang ngasih bangunannya, dan hari ini, sudah ada TK, ada SD, ada Sanawi, ada Aliyah, dengan model nol, karena saya tahu, karena saya, termasuk pembinaan yang mereka, jadi, ketika memulai seperti apa, yang, yang, diraih di Magelang, itu akhirnya, tidak terlalu, berat, walaupun barangkiri, mungkin, tidak secepat, apa, lembaga-lembaga lain, yang memang, semuanya tertata, semuanya terencana, dan, yang seperti itu, mesti, uang harus tebal, begitu, saya masuk, 10 tahun yang lalu, ke NTT, ke ND, sama, ke Kupang, ketemu kawan-kawan di ND, dan ketemu kawan-kawan di Kupang, kawan-kawan ND, memulai kegiatan, seperti kita memulainya, kawan-kawan Kupang, ingin memulai, seperti, kawan-kawan yang lain, memulainya, hari ini, yang Kupang, sudah menamatkan SMA, 3 atau 4 kali, yang ini Kupang, tamat, TK pun, apa, belum, ketika saya ketemu, sama mereka, mereka cerita, Ustadz, ini ada tanah, mau kita bebaskan, Ustadz, sudah ada uangnya, ya akhir, belum Ustadz, kita mau nyari, anggap, antum sudah dapat uangnya, antum sudah ada gambaran, bagaimana bangun, ini nanti kita nyari, Ustadz, anggap ada bangunannya, iya, bagaimana antum mencari santri, ada gambaran, sama ada santrinya, antum ada gambaran, cari gurunya, kalau latanah ada, bangunan ada, apa namanya, santri ada, guru ada, antum sudah ada gambaran, bagaimana membiayai, kegiatan perlidikan, ya itu akhirnya, yang indes sudah punya, lebih seribu murid, yang Kupang, belum punya satu pun murid, Masya Allah, dengan waktu yang sama, kita ketemu, dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, ya tentu, kalau kemudian, kita bisa, ideal semuanya, itu juga, bisa lebih baik, daripada yang kita lakukan, sama-sama, seperti tadi, antum berencana, bikin pondok, tanahnya ada, duitnya untuk bangun ada, gurunya ada, calon muridnya ada, dan untuk, apa perjalanannya, juga ada gambaran, karena ada SPB, SPB juga tidak murah, dan pikirnya, itu ideal namanya, tapi kalau kemudian, seperti tidak mungkin, diraih, dan kemudian, akhirnya kita duduk manis, ya tidak dapat apa-apa, kalau saya punya prinsip, kalau kita tidak, bergerak juga, kita juga tidak punya, apa-apa, ya lebih bergerak saja, lebih bergerak saja, jadi, apa namanya, kalau kita diam, kita juga tidak punya, apa-apa, mending bergerak, ada sesuatu yang diharapkan, dan, ketika kita bergerak itu, bahwa alam rezeki itu, yang ngejar kita, yang ngejar kita, jadwal Ustadz, kita harus akhiri dulu, nanti diskusi lagi boleh, jadwal Ustadz, gitu teman-teman ya, luar biasa sekali, banyak nasihat, banyak hikmah, banyak hal, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wujud, dan, saya sampai tidak bisa berkata-kata, gitu ya, jadi nanti saksikan saja, video ini diulang-ulang terus, sangat inspiratif sekali, demikian dari kita, di Jaya Hoher, Ustadz, insya Allah mudah-mudahan, bisa membuka hati teman-teman semua, yang ingin, membangun, lembaga pendidikan dakwah, dengan modal no, gitu ya, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa like, subscribe, dan share, jika ada manfaat, dari konten-konten kita, terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, selamat menikmati